Tapi ini aku bisa paksa keluar gak nih kira-kira nih? Eh, waduh ini kenapa jadi merah ini? Apakah ini saat aku cek cermin? Jangan-jangan selama ini temen-temenku adalah monster Aduh, gue takut banget guys Guys, gue takut guys Wah, loh, temen gue kemana guys? Siapa disini yang sering banget mimpi Kalau lagi tidur temen-temen? Kalau aku sih lumayan sering sih guys Tapi bagaimana kalau misalkan kita Sering banget yang namanya mimpi buruk Aku sih amit-amit ya Kalau mimpi buruk Apalagi kalau mimpi buruknya dikejar monster Tapi kalian pernah gak mendapatkan mimpi buruk yang sangat-sangat aneh temen-temen So, kembali lagi di video aku temen-temen Dan kali ini kita akan memainkan game horror Yang berjudulkan 10.06 Yang dimana game ini menceritakan Katanya ada seorang yang mendapatkan mimpi yang aneh temen-temen Kira-kira dia mimpi apa ya? Jadi sebelum kita mulai permainannya temen-temen Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya guys Terima kasih yang sudah subscribe Kalau begitu langsung saja kita akan ke permainannya So, ini dia temen-temen Permainannya 10.6 ya Kita sudah melihat ada seseorang Yang menggunakan kemeja ya Kita belum tahu ini namanya siapa Jadi kita langsung aja new game guys Kira-kira seperti apakah jalan ceritanya Seperti apakah permainannya Oktober tanggal 6 di tahun 2021 Waduh, ini sudah 3 tahun yang lalu nih berarti guys ya Dan hari ini adalah hari ulang tahun kamu Karakternya ya guys, bukan aku ya Kalau aku mah, hehehe Sudah lewat guys Dan martamu sedang tertutup keduanya Waduh, dia lagi tidur kali ya Apakah dia sedang tertidur Kamu merasakan yang namanya ketenangan di sebuah rumah katanya Dan kebanyakan dari kekhawatiran kamu itu sudah hilang Tetapi ada sesuatu yang mengganggu kamu belahangan ini Waduh, apa itu yang mengganggu temen-temen Apakah monster Dan apa nih Ben sudah hilang Ben lagi hilang katanya Waduh, Ben itu siapa guys Ben ini, Ben apa namanya Yang itu Yang dok Yang dok dok Ben Waduh Kita ada di mana nih guys Kenapa permainannya kayak gini bro Permainannya apa nih namanya Dari kamera atas gini guys Oh ini di rumah ya mungkin lah ceritanya ya Apa nih, open present Oh ini kadang ulang tahun aku guys Hari ini aku ulta kali ya Wah ada dapurnya my brain Waduh, kita matiin lah Jangan buang-buang air ya bro Wah ini ada orang bro Halo, kamu siapa Oh namanya Rick guys Coba kita ngobrol sama Rick ya Katanya hai lucid Katanya aku udah bikin buah pumpkin Katanya sangat susah katanya Oh kamu tau gak Ben dimana Eh gak tau sih Tapi aku bisa bantuin kamu buat cari si Ben Oke, makasih ya Rick Ya ampun By the way selamat ulang tahun ya Wih, temen kita baik banget ya Namanya by the way Rick guys Dan ternyata kayaknya Nama karakter kita tadi siapa ya Aduh aku lupa lagi Anjay Terus ini ada orang lagi nih di sebelah nih Gimana cara aku ke sebelah coba Oke, kita coba explore dulu ya Disini ada kartu Uno guys Waduh, permainan Uno sih Sangat-sangat seru ya Tapi permainan Uno biasanya bisa Apa namanya, memecah Belah pertemanan guys Apa nih Sofa ya, gak bisa ngapa-ngapain ya Katanya ini adalah sofa yang sangat empuk Dan biasanya, apa Ada beberapa koin yang nyelip Sama ada kos kaki Waduh Apa nih TV Katanya the office is on Is office life real dead fun? Apakah kehidupan perkantoran sangat menyenangkan? Eh, ini dorong-dorong gue mulu nih si Rick Kamu jangan dorong-dorong aku dong Rick Ini siapa nih Ada yang di kamar mandi Lu Oh, gak bisa masuk guys Kayaknya kekunci ada pintunya nih Ini apa nih Ada boneka Mr. Bunny Waduh, Mr. Bunny Kamu ngapain? Katanya A bunny plus is on the corner Katanya ini adalah ulang Oh, ini hadiah ulang tahun dari Ben guys Tapi masalahnya Ben itu ada di mana? Oh, jadi ini adalah boneka Yang pemberian dari Ben guys Untuk kita guys Ini siapa nih? Snake up on Haley Oh, kita mau kagetin dia nih ceritanya nih Oh, namanya Haley nih Hehehe Aku bakal kagetin temen aku si Haley Eh, tiga Dua Satu Sudah Siapa atau tidak aku datang Lah, menengah lagi memet aku umpet Lah, ampun Katanya Aduh, kamu ngagetin aku tau Oh, dia perempuan guys ya Haley, kita lagi cari Ben nih Kamu mau ikut kita nggak Buat cari si Ben bareng-bareng Eh, gimana ya Tapi, aku sih pengen sih bantuin sih Tapi aku lagi memet aku umpet sama Katie Eh, yaudah deh Kamu mau nggak jadinya kalau bantuin kita Kalau kita menemukan Katie Eh, ya boleh dong Yaudah, kalian bantuin aku ya Oke, follow Lucid Oh, nama karakter kita kayaknya Lucid guys Oke, sekarang kita sudah ada dua orang nih Kita akan mencari yang namanya Katie Tapi Katie ada di mana temen-temen? Disini sih ada satu ruangan yang membuat aku Loh, luangannya kebuka tiba-tiba bro Halo Talk to Russell Oh, ini Russell nih guys Bukan Katie berarti ya Dimana Katie bro? Apa nih? Eh, guys Aku boleh minta tolong nggak? Eh, aku lagi kerjain PR nih Oh, dia lagi kerjain PR Eh, tapi si Ben lagi hilang nih Jadi mungkin, apa nih Eh, iya, iya Kita sudah lama ngeliat Ben Ben, seharian Eh, wait then who's going to help Terus siapa yang mau bantuin aku Kerjain PR PR Matematika Aku Eh, aku udah capek deh kerjain Yaudah Aku bakal bantuin kalian cari si Ben Wah Wey, nambah lagi partinya my brain My brain Ini siapa yang joget nih? Lilian Siapa ini guys yang joget-joget Dan sekasur guys Katanya Lilian Kamu harus ikut kita cari Ben Katanya Ben udah ngilang nih Kamu bantuin kita dong Cari kita Jangan joget-joget doang Kocak Eh, aku sih pengen sih bantuin Eh, tapi Apa nih? Aduh, aduh Cepet banget deh jogetnya guys Tapi ini Lebih, lebih Apa namanya? Lebih Eh, diem gitu lah Ah, taulah gue pusing guys Eh, kamu bikin You're making lucid set I am telling Katie Waduh, dia mau laporin Katie guys Ini apa nih? Memory book My memory book That I start with my friend Oh, ini Memory book itu seperti buku Buku Apa namanya guys? Buku catatan harian dia Teman-teman Ya Dan katanya di buku ini Banyak sekali foto-foto Tetapi Eh Ada Ada katanya Ada sesuatu yang bilang Kalau aku tidak boleh buka sekarang Waduh Kenapa itu? Kira-kira guys Ini orang-orang nih Dorong-dorong gue mulu nih Perasaan nih Nah, ini tiba-tiba ada kunci nih guys ya Kunci apa ini my brain? Untuk apa ini bro? Kita dapet kunci ya Kunci ini untuk kemana? Eh, kita main uno dulu gak sih? Berempat guys Daripada kita stress Oh, gak bisa guys Gak bisa main Buka hadiah bisa gak? Oh, masih belum bisa buka hadiah guys Apakah ini adalah kunci? Oh, bener Buat unlock the door Jangan-jangan di dalam sini Ben Ben Apakah itu kamu Ben? Kok gak bisa masuk bro? Tunggu Tunggu guys Sepertinya guruku Apa namanya Ada Ada PR baru lagi nih Aku gak bisa ikut kalian ya Oh, yaudah deh Babay Rasel Semangat ya Kerjain PR-nya Oh, ya Si Raselnya Katanya dapet PR baru guys Dari gurunya guys Aduh Yaudah Kita coba ngomong dulu Ini siapa ini? Woy Kamu Ben ya? Katanya Kalian jahat banget sama aku Tolong dong Lain kali ketok dulu Kamu gak lihat Kalau aku lagi Beresin Rambut Apa nih? Eh Kamu tuh botak Kocak Astaga Dia botak guys Nantang guys ya Yaudah deh Kalau begitu Aku harus pergi kerja dulu Yaudah deh Sampai jumpa Lain kali Wah, dia mau kemana guys? Oh, dia naik mobil Anjay Apakah jangan-jangan Dia bapaknya guys Kalau botil Mana mungkin Anjay Mobil kocak Oke, kita coba Expo dalam kamar mandi dulu ya Nah, seperti biasa Closet guys Bisa di-flash Bisa mandi Eh, mandi Mandi bareng Gimana cara itu? Katanya kamu tidak bisa Mandi sekarang Katanya Apalagi dengan orang semuanya ini Oh, iyalah Benerlah Ada Ada cewek Kocak bro Oke, ini apa nih? Check out the mirror Interact Oke Gak jadi apa-apa Kamu dan teman-temanku Stare to the reflection Waduh Wah, tiba-tiba Kenapa jadi horror anjay? Everyone Semuanya bahagia Dan kamu juga bahagia Oh, oke Oke, oke Tapi bisa ngaca lagi gak? Aku pengen Lihat lagi sekali lagi guys Ini gak ada jump scan kan ya? Oke, kita lihat ya Oh, ini karakter kita lucid Tapi kenapa ada kepala Ada sesuatu yang menempel Di kepala kita guys? Ada sesuatu Yaudah deh Kita coba cek garasi ya Ini boneka gak bisa kita ambil nih guys Oh, gak ada apa Oh, apa nih? Ventilasi Oke Kenapa di rumah ini ada ventilasi ke bawah guys? Katanya ventilasi Dan ada suara basic dari bawah Jika kamu Jika kamu memiliki sesuatu untuk membukanya Oh, kita mesti cari sesuatu kah? Cari apa guys ya? Apakah kita memerlukan obeng? Biasanya kan ventilasi itu kan di Apa namanya? Di kunci menggunakan Skrup ya? Jadi mungkin kita akan mencari obeng Di sekitar sini brother Tapi Hah? Smash pumpkin? Tadi kayaknya gak bisa deh Coba kita smash ya Wah, beneran bro Dapet obeng bro Katanya Waduh, kenapa bisa ada obeng disana? Kita akan coba cek ventilasi ya Katanya ada suara berisik dari dalam sana Kira-kira ada apa teman-teman? Nah, kita buka skrupnya dulu ya Dengan obeng Wah, ini siapa yang keluar? Anjir kaget gue Lah, ada orang dalam ventilasi kocak Katanya Oh, dia Dia si Katie guys Katanya Akhirnya Heli Kamu menemukan aku Lama banget kamu cari aku Aku kira Aku bakal Apa namanya? Menghabiskan waktuku Bersama dengan tikus Eh, aku tuh udah mencoba tau Eh, by the way Halo, Lucid dan Eric Eh, by the way Kenapa kamu Apa? Are you guys? Apakah kamu ingin membantu? Eh, gini Katie Si Ben ini Dari tadi tuh hilang Aku tuh sangat khawatir Dia akan nampak-kenapa Kata Katie Yaudah deh, tenang aja Aku bisa bantuin kamu kok mencari dia Eh, kami Tapi udah cek di seluruh rumah loh Masih belum ketemu dia Aku yakin Kata si Katie bilang Aku yakin Kalo kita cari terus Bakal ketemu Kita harus stay positif Katanya Wah, nih Anggota gue udah banyak banget guys Kita berempat bro Coba kita cek kamera Eh, cek kamera Cek cermin dulu kali ya Kita pose dulu gak sih bro Coba nih Ini kalo Aku pengen liat nih Muka Katie kayak gimana Wah, itu Katie guys Paling kanan guys Aduh, ini kenapa agak-agak Kenapa mulai agak-agak horror guys ya Tulisannya masih sama ya Ada perfect image katanya Katanya mungkin terlalu perfect Waduh Apa arti kata-kata itu guys Terlalu perfect Eh, coba kita lah sekali lagi ya Apakah ada jumpscare guys Gak mungkin ada jumpscare ya Ini kan adalah foto teman-teman kita guys Teman kita tidak mungkin menjadi monster Bisa saja si Ben lagi main di luar gak sih guys Bisa saja dia lagi bermain bola Atau mungkin lagi bermain bulu tangkis mungkin Ini keluar ya Gimana caranya guys keluar guys Gak bisa keluar guys Mungkin kita akan coba masuk lagi kali ya Oh, buka kado kali ya Open present Oh, gak bisa guys Eh, bisa gak sih Oh, bisa, bisa, bisa Apa nih Ayo kita buka kadonya dulu Katanya kakekku ini udah capek Katanya nungguin si ini Nyari aku katanya Kamu mau Bukannya kamu mau ikut aku Katanya Oh, kan Aku udah bareng Lucy dari tadi katanya Ya sudah deh Aku yakin dia bakal dateng Kenapa kamu gak cari dia katanya Oh, waduh Mereka jadi berantem guys Mereka jadi berantem katanya Oke, ayo Lucy Gak mau buka nih bro Kado nya nih bro Oh, buka kado nya guys Nice Oke, kamu Kamu perlahan-lahan Membuka kado-kado nya Nah Apa nih Oh, ada surat Sama juga ada case Temen-temen ya Kata temen-temennya Selamat ulang tahun Lucy Waduh, udah lama banget Aku tidak merayakan Apa namanya Pesta ulang tahun guys Kita mungkin sebelum buka hadiahnya Kita buka surat-suratnya dulu ya Temen-temen ya Ehh Aduh Panjang banget Guys Aku baca cepet aja ya Happy birthday Lucy Oh, ini dari Heli Temen-temen ya Dahlah guys Kalian baca sendiri aja guys ya Ini dari Eric temen-temen ya Sebenernya sangat Sangat seneng banget ya Kalau misalkan ada temen kita yang Apa namanya Pas kita ulang tahun tuh Ada yang kasih surat gitu tuh Kayaknya tuh Kayak berharga gitu Rasanya loh Ini dari Rachel katanya Oh my god Bagus sekali Ini dari Katie Ini kenapa disensor ini Sama ada gambar kucing Ini Nick Nick with capital N Siapa ini guys Gue gak tau ya Lilian Oke Lilian Yang mana gue juga gak tau guys Aku dikasih gambar monyet lagi Kurang ajar Nah ini dari Ben guys Tapi kenapa Kenapa surat dari Ben yang kosong ya Kenapa surat dari Ben kosong guys Apa yang terjadi guys Oke kita akan coba buka briefcase-nya ya Apa hadiahnya nih kira-kira nih Kamu membuka briefcase-nya Dan ternyata Dalemnya adalah jam Jamnya ini berputar Terus menerus Tetapi Disini tidak ada yang namanya waktu Dan tiba-tiba kamu Teringat Kenapa kamu ada disini Kamu harusnya pergi Wait guys Kalian liat hal yang aneh gak sih guys Katanya Apa yang terjadi lucid Kamu gak seneng sama hadiahnya Lucid Kamu kenapa Guys Kalian liat Ada hal yang aneh gak sih guys Jamnya itu berputar Berlawanan arah loh Padahal kan Jam itu kan Mengarah Apa namanya Berputar ke arah kanan guys Oh oh Dan katanya jamnya itu Memerintahkan untuk kita kabur guys Apakah Ini sudah mulai aneh-aneh guys Kita coba cek mirror lagi deh Apakah ini sudah mulai creepy my brain Gak ada yang aneh guys Semuanya masih sama Tadi sih kita disuruh keluar Sama jamnya sih Kayaknya kita keluar aja gak sih bro Go outside Go outside kali ya Kita pergi ya Katanya Oh Kita keluar sekarang nih Kayaknya kita Jangan keluar sekarang deh Ini bukan ide yang bagus Hehehe Wah temen aku Temen-temenku menyarankan Tidak keluar guys Tapi ini aku bisa paksa keluar gak nih Kira-kira nih Waduh Ini kenapa jadi merah ini Kenapa kita keluar sekarang Mungkin di luar dingin Mendingan jangan deh Waduh bagaimana ini Tapi temen-temen Ben kan bisa aja di luar guys Kalian Kalian emangnya Kagak mau cari Ben Dalam rumah kan Ben Sudah kita cari kemana-mana Kagak bisa guys Mendingan kita cari keluar deh Nanti Ben Kenapa-kenapa Gimana Kalian emangnya gak kasih Oh my god Temenku kenapa Katanya Kamu Apa yang kamu lakukan Lucid Mendingan jangan keluar Guys Kenapa lah gue jadi serem Anjay Ben Mungkin gak ada di luar Kita cari aja di dalam ya Maaf Aduh Wah gila guys Ini Guys temen-temen gue pada Kenapa guys Apakah ini saat aku cek cermin Jangan-jangan Selama ini temen-temen gue adalah monster Aduh gue takut banget guys Guys gue takut guys Ada yang berubah Wah Loh Temen gue kemana guys Oh my god Kamu sepertinya kesepian Guys Padahal temen-temen aku kan ada di belakang dari tadi Tapi kenapa pas aku liat cermin Kagak ada siapa-siapa Cuma aku sendirian Kalian temen-temen aku Yang asli kan Tapi kenapa pas aku cek Cermin kalian tidak ada Kalau kata Mama papaku Kalau cek cermin itu Tidak ada orang Padahal pas kita liat Dengan mata kepala sendiri ada Jangan-jangan Kalian hantu ya Aduh Guys Kayaknya kita harus tetap keluar guys Ben itu gak ada di dalam Wah guys Sumpah ini kenapa jadi begini bro Katanya kamu ngapain Udah Jangan lakuin itu Aku gak mau Ini semua berakhir Dunia menjadi menyeramkan Aduh ini temen-temen gue jadi gila guys Coba kita cek cermin lagi guys Aduh ada yang berubah gak nih Aduh Sumpah gue tau banget guys Jangan scare guys Sumpah guys Oh my god temen-temenku Deminor break Waduh Katanya cerminnya rusak Guys ini sih udah gak bener sih guys Bro Mendingan sih beneran keluar sih bro Ini kayaknya temen-temen Temen-temen gue impostor sumpah Temen-temen gue impostor Guys Aku harus keluar guys ya Kalian jangan menghalangi aku mencari band Kalian jangan-jangan adalah temen aku yang jahat Lah temen gue pada Hah Nah temen gue pada meninggoy guys Ini adalah Hadiah dari Untuk sahabat terbaik Lucidic Hah 2033 Load game Sebentar Tadi karakter kita bilang minta maaf guys Dan Dan temen-temen kita kenapa tiba-tiba meninggoy Wait what the hell just happening Bentar aku gak mudeng guys Dan tiba-tiba kita time skip ya Dari 2021 kita time skip Time skip ke 2033 guys Oktober tanggal 6 Dan ini adalah hari ulang tahunnya dia lagi ya Itu semua Hanyalah Mimpi katanya Atau Itu adalah Mimpi buruk Waduh Jadi selama Selama Yang kita lakukan tadi itu Adalah mimpi guys Aku gak tau lagi katanya Aku tidak seharusnya Tidur sekarang Soalnya aku lagi Bekerja Oh Mungkin dia mimpi Flashback Kah guys Ini adalah Waktunya untuk bangun Saatnya untuk bangun Wah ini horor sih guys Oke Oh kita pindah tempat guys Sekarang guys Kita sekarang pindah tempat Ini ada dimana Ini kantor Inspect seat Oke kita coba dulu ya Apa nih Katanya kursinya itu dingin Sudah lama aku tidak mendapatkan Tamu Belakangan ini katanya Oh ini kantor dia guys Apa nih Window interact Dunia luar Menyinari Cahaya luar itu Menyinari ruanganku Katanya Terkadang aku sangat kangen sekali Bersenang-senang Dengan anak-anak di luar Sepertinya sangat menyenangkan Apa nih Plant Tanaman bisa diinspec Orang-orang pikir ini adalah Tanaman asli Padahal ini hanyalah The daunan dari kertas Katanya Few shelf Apa lagi nih guys A shelf of All of my staff It is only thing in this office That keep me sane Oh ini kayak barang-barang Perlengkapan kantor dia ya Kayaknya ya guys Leder Tangga Tangga ya tangga Ngasih bro Oke ya tangga biasa ya Eh kita keluar dari kantor aja kali ya guys ya Kita kan mesti cari band Tapi jangan-jangan Band itu hanyalah halusinasi lagi Aku gak bisa pergi dari Dari kantor sekarang Soalnya aku kerja sampe jam 7 katanya Aku gak mau Bosnya marahin aku lagi Sekarang jam berapa emang Waktu berjalan sangat pelan sekali katanya Sekarang baru jam 3 lewat timah Waduh masih Masih 4 jam kurang 5 menit lagi guys Baru bisa pulang guys Apalagi nih Kalender Kalender Apa nih Tanggal 6 bulan 10 2023 Ini adalah hari ulang tahunku katanya Aku belakangan ini sangat sibuk sekali Sampai aku lupa hari ulang tahunnya Wah kasian banget ya guys ya Memang terkadang tuh Kalau udah kerja kantoran dan sibuk ya Jadi lupa tanggal guys Coba cek phone Gak ada Telepon katanya Katanya biasanya telepon itu cuman ada Seminggu sekali Buset Agak-agak menyedihkan ya Dia cuman ada telepon pas seminggu sekali guys Itu ada buku guys di atas guys Gimana caranya kita ambil Pake tangga kali ya Tangganya tapi Emang bisa tadi Oh bisa guys pake tangga guys Oh coba kali ya Coba kali ya Ambil kali ya Gak bisa lewat Kocak woy Woy gak bisa lewat woy Oh iya bisa guys Nice Oh kita bisa ke atas nih temen Kita ambil bukunya Ini bukan buku hariannya itu guys Yang katanya tidak bisa dibuka Apakah sekarang bisa dibuka? Katanya Buku catatan harianku yang Aku buat bersama teman Kamu telah menyimpan ini Selama beberapa tahun Dan sekarang semua Halamannya kosong Oh sekarang aku ingat Aku tidak pernah Memulai buku harian Terkadang aku sangat menyesal Tidak memulainya Hah maksudnya Maksudnya gimana guys Buku hariannya kosong semua Dan katanya Ada telepon Woy what the hell just happening What the hell just happening Apa yang terjadi ini Siapa yang telepon Hai apakah ini lucid Siapa yang telepon guys Ini Sudah lama sekali Kita gak telepon Woy Woy It's been a while Hah Lah Apa yang terjadi teman-teman Lah udah tamat Apa nih Bentar bentar 2 per 11 2020 Ben Oh ini sih Ben Lah ini kreditnya guys Bentar Ini Ini agak-agak Agak-agak Mindblowing Ceritanya sih guys Kayaknya ya Kita akan cobalah dulu ya Kreditnya ya Kreditnya ya Mungkin disini kita bisa mendapatkan clue guys Oh atau mungkin Jangan-jangan Ini adalah Ini ya guys Apa namanya Memory book Yang Dia bikin Ya gak sih guys Memory book Yang tidak ada di bukunya Tapi ada di Ending scene Teman-teman Sebenernya ini banyak Ada banyak kemungkinan guys Ya Bisa saja Ini teori liar ya guys Ini aku gak tau bener atau gak Jadi Pembuat gamenya ini itu Mungkin dia itu sekarang Sudah bekerja Teman-teman Ya Entah Di tahun 2033 Atau Di masa sekarang guys Di 2024 Dan dia itu Bermimpi Teman-teman Dia bermimpi Di tahun 2021 Atau Di tahun 2020 Jadi di masa sekarang Dia itu Bermimpi Tentang Masa lalu guys Jadi dia Menggambarkan Pas dia kerja itu Dia kangen Tentang Masa lalunya Teman-teman Ya Di masa lalu Yang dimana Dia itu belum bekerja Dia itu Sedang bersenang-senang Bersama temannya Dia bermain Roblox Tuh kan Ini udah tahun 2021 guys Jadi dia Flashback Ketika dia belum bekerja Dia itu Bermain bersama teman-temannya Makanya kenapa Ada yang namanya itu Buku harian guys Dan bisa saja Ini adalah Isi memori-memori dia Pas di tahun-tahun Dia lagi bersenang-senang Teman-teman Ya Dia flashback Dia kangen Masa-masa itu Makanya Pas di Apa namanya Di momen Di tahun 2033 Yang ada di ruangan kantor Pas dia lihat jendela guys Dia itu Kangen Masa-masa Yang dimana Banyak sekali Anak-anak yang bersenang-senang guys Bisa saja seperti itu ya Ini kemungkinan guys Ini hanyalah kemungkinan Teman-teman ya Si developer game-nya itu Apa namanya Menceritakan Kalau Apa namanya Si karakter di dalam game-nya itu Kangen Masa-masa Pas dia itu Masih bersenang-senang guys Dimana sekarang Dia udah bekerja Dia udah gak bisa bermain Seperti Pas dia Masih kecil Remaja Mungkin Jadi seperti itu Teman-teman ya Agak dalam sih Ini sih sebenarnya sih Ceritanya sih dalam ya Oke teman-teman Kalau begitu Sampai disini dulu Video kita kali ini Teman-teman ya Tadi pas di ending scene itu Ternyata tidak Apa namanya Tidak ada scene lagi Teman-teman Tapi sebenarnya Pesannya cukup Dalam sih guys Yang disampaikan oleh game itu Dimana game ini Menceritakan Orang Di tahun 2033 Dan dia sudah Bekerja guys Dimana Di Tahun 2033 itu Dia itu Merasa kangen Akan masa-masanya Dia itu Pas masih kecil Teman-teman ya Masa-masa Dia itu Sering banget Bermain Roblox Dimana Dia itu Sering sekali Bermain dengan teman-temannya Dan kalian bisa lihat sendiri Momen-momen Di tahun 2020 2021 Yang ada Di ending scene Teman-teman Banyak sekali Credit scene Banyak sekali Foto-foto yang Dia post ya Ini agak-agak Sedih sih Sebenarnya sih Dimana kita itu Pasti akan Yang namanya itu Beranjak dewasa guys Dan ketika kita Beranjak dewasa Kita tidak mungkin Bakal sering-sering sekali Bermain Pas saat kita kecil Teman-teman ya Sebenarnya bagus ya Aku sebenarnya suka sekali Memainkan game-game Yang memiliki Nilai-nilai Atau cita-cita Yang bisa kita ambil Jadi semoga kalian enjoy guys Di video kali ini Kalau kalian enjoy Jangan lupa untuk like Share Dan juga subscribe ya Teman-teman ya Aku juga minta maaf Jika ada kata-kataku yang salah Yang disengaja atau tidak Tapi kalau kalian memiliki Teori-teori kalian guys Kalian boleh banget Tulis di kolom komentar Oke teman-teman Sekali lagi Terima kasih yang sudah menonton Dari awal hingga akhir Sampai jumpa Di video berikutnya Teman-teman Bye-bye Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Terima kasih.